oke guys balik lagi bersama mamayo bola seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe dan subscribe dulu like dan senya tepikan komentar nih ya media Vietnam menyebut level di U23 Indonesia kalah jauh dibandingkan The Stats Warriors guys dalam kualifikasi Biala Asia 2023 ini guys pada kualifikasi U23 Asia 2024 September timur 23 Indonesia masuk ruka bersama Turkmenistan dan Taiwan sebelum turnamen ini dimulai salah satu media lokal Vietnam yaitu The Tau 247 meremehkan tim U23 Indonesia yang dibesut Sintayong mereka menilai level U23 Indonesia masih ketinggalan jauh dari Vietnam Bagaimana menurut kalian guys Vietnam U23 punya hasil bagus di turnamen Asia jauh jauh mengunggul Indonesia tulis judul artikel Tau 247 mereka menyinggung kegalaan timnas Indonesia saat gagal menjuari Biala FF U23 usai dikalahkan Vietnam di final kita membangga-banggakan Vietnam kegalaan ini pun membuat mereka menilai level Indonesia U23 masih tertinggal jauh dari Vietnam tanya timnas U23 Indonesia yang disebut-sebut Thailand pun disindir karena tak lolos ke juaraan AFC U23 2020 terutama Stats Warriors menjalani empat pertandingan luar biasa di babak kualifikasi bermain imbang dengan Thailand namun nyatanya Thailand U23 tidak lolos ke tahun 2020 dan hanya diperolehkan mengundi turnamen tersebut sebagai juara jauh dari tim tuan rumah Oleh karena itu permohonan Vietnam di bawah kualifikasi U23 merupakan yang terbaik di Asia Tenggara katanya guys sementara itu tim U23 Indonesia tergabung di grup K Vietnam tergabung di grup C kualifikasi U23 Asia 2024 bersama Singapura, Yamaha, dan Kuang bagaimana menurut kalian guys silahkan berikan komentar yang dibawahnya oke itu saya jalan kali ini terima kasih salam mamayu bola selamat menikmati